Terima kasih Silahkan like dan subscribe channel ini untuk berkembang dan lebih bagus ke depannya. Terima kasih banyak. Dikabarkan bahwa hari ini Timo Werner bergabung dengan raksasa Inggris Chelsea. Chelsea mendapatkan durian runtuh setelah menegus penyerang setelah Timo Werner dari RB Leipzig seharga 60 juta euro. Chelsea dinilai cukup beruntung dapat mendatangkan penyerang berpaspor Jerman itu dengan harga miring. Dengan kedatangan Timo Werner ke Chelsea, pelatih Frank Lampard semakin memiliki pilihan di barisan terdepan. Sebelum Werner datang, Chelsea sudah mempunyai tiga penyerang tengah yakni Micky Batsuwai, Tami Abraham, dan Oliver Giroud. Sebelumnya Chelsea telah mengamankan tanda tangan Hakim Ziyech dari Ajak. Timo Werner, pemain ketujuh Jerman yang berseragam Chelsea. Sekarang yang jadi pertanyaannya siapa yang akan dilepas Chelsea? Nama Giroud sepertinya agak dikesampingkan sebab pada pengunjung Mei 2020, Giroud baru saja memperpanjang kontrak bersama Chelsea hingga 30 Juni 2021. Werner sebelumnya santer terdengar akan merapat ke Liverpool. Dengan hal ini, Liverpool kembali kena tikung oleh Chelsea. Werner kini adalah salah satu penyerang paling top di Liga Jerman. Musim ini saja, Werner mampu mencetak 25 gol dari 29 laga yang dilakoninya di Liga Jerman. Terakhir, ia mencetak gol saat RB Leipzig mengalahkan FC Köln di Reinhardt Energen Stadion pada selasa 2 Juni 2020 di Nihari. Kita tunggu dan lihat aksi pemain muda Jerman ini di musim depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton